Hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini apa kabar bunda semua semoga sehat lancar rezeki dan lancar ibadahnya amin nah seperti judulnya ini adalah kali ketiga saya bikin roti tawar nanti berapa mau ditawar roti tawar yang lembut banget empuknya tahan berhari-hari tanpa pelembut ya bun nah seratnya seperti ini masya Allah ini tuh enak banget buat stok di rumah, buat sarapan anak-anak atau mau dijadikan pizza lagi juga enak ya bun pokoknya asalkan udah jadi ini roti tawarnya bisa diolah apa aja ya untuk cara awalnya ini pakai metode yudane sokupan ya tepung terigu disiram pakai air yang mendidih baru mendidih gitu bukan mendidih lalu diamin gitu enggak ini bener-bener mendidih matiin langsung siramin ke terigu dan dapatlah seperti ini adonannya harus udah kalis gitu dan kita bisa masukkan ke plastik atau masukkan ke wadah dan simpan di chiller minimal 2 jam atau sampai 8 jam atau semalaman juga bagus nah untuk alatnya udah saya tunjukkan tadi dan ini dia bahan-bahannya ada terigu protein tinggi kemudian yudane sokupannya kemudian susu cair saya tulis aja ya nanti untuk takarannya ada ragi instan kemudian margarin kalau ada butter silahkan pakai butter saya pakai margarin aja karena enggak punya butter kemudian ada gula dan garam untuk bahan-bahannya mudah sekali enggak pakai telur ya nah ini semua bahan kering kayak terigu, ragi instan kemudian tambahkan gula pasir ini diaduk dulu diaduk manual aja ya bun baru kita potong-potong yudane sokupannya kecil-kecil biar nanti mudah di mixer saya pakai mixer aja karena ini adonannya lumayan banyak 500 gram kan kalau ngadon pakai tangan rasanya mungkin enggak kuat ya bun kalau enggak punya mixer silahkan adonannya jadi setengah aja dulu biar kuat ngadonnya pakai tangan ya cuma 250 gram gitu ini resepnya dibagi dua aja nah ini sampai tercampur baru kita masukkan garam dan margarin atau butternya ya setelah itu baru kita mixer lagi sampai kalis kalau menggunakan mixer ini lebih kurang total mixernya 8 menit kalau pakai tangan mungkin bisa jadi 15 menit atau 20 menit ya bun jadi mixer ini mempermudah kita salah mengadon untuk mixer yang saya pakai ini dia mampu menampung adonan tepung kering sampai 1 kilo nah ini belum kalis jadi saya mau tambah lagi ya tadi kan baru 5 menit kita tambah 3 menit lagi masih gampang sobek jadi kita mixer aja lagi sampai dia tuh bener-bener saat kita bentang dia tuh enggak gampang sobek dan ini alhamdulillah udah kalis kita tinggal keluarkan kemudian kita bulatkan ya bun dan istirahatkan 10 menit jadi walaupun mixernya bisa menampung 1 kilo saya enggak rekomen ya bun karena lebih maksimal kayaknya 500 gram aja nah ini kita istirahatkan 10 menit setelah itu kita akan timbang yang punya timbangan langsung aja timbang dan nanti kita bagi 6 timbang lagi ya bun kenapa bagi 6 karena ini saya mau panggang 2 loyang 2 loyang ukuran 10x20 nah ini tinggal kita bulat-bulatkan dan istirahatkan lagi 10 menit jadi tadi udah istirahat 10 menit kita bagi 6 10 menit lagi baru nanti kita bentuk dia dan masukkan ke dalam loyang nah ini udah 10 menit dia udah lentur jadi gampang kita mau gilasnya itu enggak enggak melawan lagi lah pokoknya gitu bun udah ngikut aja kemana kita arahin gitu loh bun nah ini dilipat kemudian digulung jadi biar mudah nanti masukin ke loyang saya susun di luar dulu ya bun di atas baking papernya atau kertas rotinya nanti baru sekaligus kita masukin ke dalam loyang pernah waktu itu saya coba susun langsung ke dalam loyang susah banget bun tangan saya gede susah nyusunnya dalam loyang jadi lebih enak kayak gini lah nyusunnya di luar nanti kalau udah 3 isinya baru kita masukin ke dalam loyang dengan angkat kertas rotinya itu gampang lah pokoknya nah seperti ini jangan lupa pinggir-pinggirnya kita olesi juga margarin nah ini di benyak-benyakin biar dia tuh sama tinggi karena tadi ada yang duluan udah kita gulung biasanya dia lebih ngembang duluan nah karena di luar lagi hujan suhu lembab saya fermentasi di dalam open ya bun kebetulan opennya ada fitur fermentasi yang saya pakai ini mito frame mo50 open plus air fryer ya nah ini ternyata setelah saya setting 1 jam dia cuma butuh 40 menit udah mencapai ke permukaan loyang kita keluarkan untuk panasin opennya opennya saya panasin 10 menit aja di api atas bawah 150 derjat celsius atau di open lain bisa 170 derjat sesuai dengan open masing-masing karena kita harus coba mengenali open kita masing-masing ya bun nah ini saya olesi dengan susu cair biar nanti atasnya tuh gak terlalu kering jadi tetap lembab dan kita panggang deh ini 20 menit pertama api bawah saya taruh apa di bagian tengah-tengah gitu ya api bawah aja ini saya cuma pakai 150 derjat celsius lebih kurang tuh dia udah naik ya bun jadi 20 menit berikutnya saya pindahin dulu karena dia terlalu dekat dengan bagian atas takutnya nanti pakai api atas bawah jadi cepat gosong yang atasnya saya pindahkan agak bawah kemudian apinya cuma 120 derjat celsius api atas bawah 20 menit insya Allah ini tuh totalnya 40 menit udah mateng merata di dalam ya bun dia kalau gak mateng di dalam nanti dia tuh jadi kayak meletoy gitu bun nah ini jangan lupa hentakkan dan keluarkan buka kertas rotinya biar dia tuh gak beruap ya bun kita dinginkan di atas tray gini pernah waktu itu saya lambat ngeluarin dia jadi berkeringat bun jadi makanya begitu mateng langsung keluarin dan dinginkan selagi hangat ini bisa diolesin dengan margarin di skip juga boleh kalau dioles margarin gini dia jadi cantik glowing gitu ya bun dan alhamdulillah ini roti tawarnya udah jadi bunda mau tawar berapa nah ini dia udah mateng saat disentuh dia akan balik lagi masya Allah alhamdulillah bunda bisa lihat sendiri seratnya ini halus ya bun dan dia tuh lembut moist gak kering gitu saat dimakan jadi itu dia dengan metode yudhani sokupan untuk resep aslinya saya dapat dari mbak Diana Cahya silahkan lihat sendiri takaran dan resep dari beliau ini udah saya ubah sedikit ya bun karena gak sengaja awalnya dan ternyata masih tetap bisa jadi apa ya sesuai dengan resep yang mbak Diana Cahya pakai alhamdulillah ini tuh enak banget lembut moist dan setelah dipotong-potong ini bisa dimakan pakai selai selai coklat stroberi seri kaya terserah ya bun ini bisa simpan dalam wadah tertutup dan tahan tiga hari ya bun kalau mau lebih tahan lagi bisa simpan di freezer kapan mau pakai misal besok pagi mau pakai malamnya kita taruh di suhu ruang besok pagi udah bisa dimakan teksturnya halus lembut dan lembab gak kering cobain ya bun ini tuh recommend banget cara bikinnya mudah nah ini bisa dimakan pakai selai coklat oke deh bun terima kasih ya udah nonton sampai selesai semoga videonya bermanfaat menginspirasi sampai ketemu di video berikutnya mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah see you bye 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 selamat menikmati